Kitab siapa yang paling banyak ayat mengajarkan kekerasan? Nah pernyataan Prof. Philip Jenkins ini dikutip ulang oleh Prof. John Lewis Esposito dalam bukunya Religion and Violence halaman 123 Nah Prof. John L. Esposito sendiri merupakan profesor dalam bidang studi agama, Timur Tengah, dan hubungan internasional Ia juga seorang orientalis yang banyak membahas seputar fenomena keagamaan di dunia Dan disini kita dapat melihat bahwa jika banyak yang menganggap Al-Quran itu banyak menciptakan ayat-ayat kekerasan dan kekejaman Namun bagi Prof. Philip Jenkins, berdasarkan analisa akademisnya bahwa lebih banyak lagi ayat-ayat kejam dalam Al-Kitab Nah bagi Prof. Philip Jenkins teman-teman bahwa kekerasan yang diceritakan dalam Al-Quran itu sebagian besar merupakan bentuk dari pertahanan terhadap serangan Dengan standar waktu yaitu abad ke-7 Masehi, hukum perang yang diatur oleh Al-Quran sebenarnya cukup manusiawi katanya seperti itu Dalam hal ini kita bisa melihat tak hanya dalam Al-Quran teman-teman tetapi juga dalam hadis itu membicarakan soal bagaimana aturan dalam peperangan ya dalam agama Islam Seperti contohnya, ya ini hanya boleh memerangi umat yang memerangi kita dan dilarang melampaui batas Kemudian jika musuh sudah berhenti memerangi kita, maka wajib kita berhenti Kemudian wajib melindungi musuh yang minta pelindungan Dilarang berkhianat jika sudah gajahkan senjata atau damai Dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita, orang tua, orang sakit, pekerja upahan, biarawan, atau orang yang beribadah Ya kecuali mereka itu ikut dalam peperangan ya Kemudian dilarang memutilasi mayat, membakar pepohonan, merusak ladang atau kebun, membunuh ternak, menghancurkan kota, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya Nah adanya peraturan ini itu bukan karena Islam mendukung peperangan ya Akan tetapi Islam memahami jika perang adalah fenomena politik yang pasti terjadi Dan jika itu menimpa kita, tidak mungkin kita menggunakan slogan Kasihilah musuhmu, nggak mungkin Tentu kita harus melindungi keluarga, melindungi tanah air, dan masyarakat kita Oleh karena itu, dalam upaya melindungi diri Maka Islam memberikan rambu-rambunya, yang oleh Prof. Philip Jenkins menyebutnya sebagai peraturan dalam Islam itu cukup manusiawi Khususnya pada abad ke-7 Masehi ketika itu Kemudian teman-teman, Prof. Philip Jenkins melanjutkan begini Katanya Kemudian kita beralih ke Alkitab, dan kita benar-benar menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi banyak orang Ada jenis peperangan tertentu yang ditetapkan dalam Alkitab yang hanya bisa kita sebut sebagai Genosida Nah, dalam Alkitab, Genosida itu disebut dengan istilah herem, dan itu berarti pemusnahan total atau Genosida seperti itu Contoh yang disampaikan oleh Prof. Philip, seperti dalam Kitab 1 Samuel, ketika Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menyerang orang Amalek Disebutkan, dan hancurkan semua yang mereka miliki, dan jangan menyayangkan mereka Tuhan berkata melalui nami Samuel Tetapi bunuhlah laki-laki, dan perempuan, bayi, dan anak yang menyusui, lembu, dan domba, unta, dan keledai, seperti itu Nah, ketika Saul gagal melakukan itu, Tuhan mengambil kerajaannya Dengan kata lain, ya kata Prof. Jenkins, Saul telah melakukan dosa yang mengerikan dengan gagal menyelesaikan Genosida Dan bagian itu bergemas sepanjang sejarah kekristianan Ini sering digunakan misalnya dalam cerita Amerika tentang konfrontasi dengan orang Indian Dan bukan hanya itu sah untuk membunuh orang Indian, tetapi Anda melanggar hukum Tuhan jika Anda tidak melakukannya Katanya ya, kata Prof. Philip Nah, contoh lain seperti kisah pertempuran Jericho yang pada ulangan pasal 20 ayat 16-18 menyebutkan Agar jangan membiarkan hidup apapun yang bernafas dan tumpaskan semuanya Nah, Prof. Philip Jenkins itu mencatat bahwa sejarah kekristianan itu penuh dengan hiram Kayak ini klaim beliau ya, bukan klaim saya ya Selama perang salib di abad pertengahan, itu paus katolik mengatakan bahwa muslim itu sebagai orang amalek Yang dikaitkan dengan kisah dalam 1 Samuel tadi ya Dalam perang agama besar di abad 16, 17, dan 19 Itu protestan dan katolik itu masing-masing percaya pihak lain adalah seorang amalek Dan harus dihancurkan sama sekali, kata Prof. Philip Jenkins seperti itu Dan sekali lagi saya tegaskan jika klaim ini bukanlah klaim pribadi Ucapan dan klaim terkait itu sepenuhnya atas catatan dan tanggung jawab Prof. Philip Jenkins